Para Sarjana Kelautan yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia atau ISKINDO hari ini 3 Juli 2015 bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka untuk menyatakan siap mendukung segala program pemerintah yang berkaitan dengan poros maritim dengan anggota yang berjumlah 15.000 Sarjana Kelautan yang ada di dalam negeri menjadi modal awal dalam program pemerintah tersebut misalnya saya minta bantuan 100 Sarjana yang the best untuk di assess kita juga sekarang mau mencari fresh graduate dari universitas 5 terbaik sudah dikasih izin sama MENPAN untuk recruiting PNS ya itu special, seperti dulu dilakukan oleh kementerian luar negeri kita akan lakukan sama the best 5 dari universitas negeri itu kita akan ambil tapi di assess juga dulu kita mau ambil, karena kita cuma punya kursi 25 tahun ini kita nanti akan sekolahkan mereka kita ingin cari yang best material dulu emang orangnya pintar dan mau kerja keras kita assess secara psikologis nanti kita sekolahkan dengan harapan 2-3 tahun mereka balik sudah bisa menjadi leader-leadernya kelautan selamat menikmati